Pemilik rumah di jalan HM Rifadin Gangkalan Mandiri, Simpang Tiga, Lojanan Ilir, Samarinda, selasa sore dikejutkan oleh sebuah benda yang mirip janin tergeletak di teras rumahnya. Penemuan ini cepat tersebar hingga polisi mendatangi rumah tersebut. Syahrul, pemilik rumah, menyatakan selasa dini hari sempat melihat empat orang terdiri dua pria dan wanita berdiri di depan rumahnya. Keempat orang yang datang dengan mengendarai dua mobil itu segera pergi saat melihat Syahrul. Tertutup atau gimana, Pak? Tertutup rapat, Pak. Tertutup rapat, ya. Pak, informasinya sebuah tadi ada orang yang datang. Ini gimana itu ceritanya, Pak? Tertutup, ada orang mobil pakir di depan rumah saya. Dari gambar CCTV, ya? Enggak, saya sendiri ya. Saya ngeliat, ya. Tapi enggak tahu siapa waktu, Pak. Enggak tahu. Kalau jenis kelamin yang datang itu tahu? Perempuan sama laki-laki. Dua mobil? Dua mobil. Dua mobil. Dua mobil. Sekitar empat orang. Empat orang, ya? Empat orang. Apa katanya, Pak? Iya, ada orangnya, katanya. Iya, ada orangnya gitu aja. Itu aja. Untuk memastikan benda yang diduga janin tersebut, polisi membawanya ke rumah sakit untuk diotopsi. Polisi juga memintai keterangan beberapa saksi, termasuk pemilik rumah. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.